Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini saya akan sedikit share tentang cara membuka pin di dalam soket ini ya jadi kalau nanti kita ada masalah tentang soket baik itu soket yang putus di dalam atau gimana kita bisa membuka pin soketnya ini jadi saya akan menjelaskan tentang cara membuka pin soket yang seperti ini ya Nah seperti ini juga nanti saya akan coba buka Oke untuk membuka pinnya mudah saja perhatikan ini ada yang warna putih ya Oke langsung kita buka ya yang pertama kita buka ini dulu ya yang putihnya ini kita cungkil saja seperti ini nah baiknya tarik ke atas oke nah perasa atas nah jangan sampai hilang ya Oke jadi kita akan membuka pinnya ya pertama kita pegang kabarnya seperti ini yang bawah nah perhatikan di dalam pin ini dia ada plastik mengunci pinnya ya kita buka dengan cara seperti ini kita congkir plastiknya nah kita tarik nah seperti ini ya lebih mudah jadi kalau kita mau mengganti kabelnya kita tinggal potong kabel yang lama lalu kita sambung dengan kabel yang baru nah disini saya menyambungnya dengan disordel ya karena kalau kita mau buka pin-painnya biasanya suka patah makanya kita potong saja ya kabel yang lama lalu kita sadar seperti ini nah untuk pemasangnya kembali mudah perhatikan disini perhatikan disini ada lubang ya nah lubang yang ini harus menghadap ke plastik penguncinya jadi kita tinggal memasukkannya saya seperti ini kita masukkan seperti ini sampai berbunyi ya sudah rapi ya kalau sudah seperti ini kita tinggal memasukkan plastik yang yang tadi penutup atasnya ya untuk memasukkannya perhatikan ini nah yang ada ini yang ada ininya di ini ya yang menghadap pin ini kita masukkan seperti ini kita tekan nah dah ya seperti ini nah untuk membuka pin yang seperti ini lebih mudah ya karena disini kelihatan sekali penguncinya caranya gampang kayak seperti tadi lalu kita cungkil pengunci ini ya nah dikenal penguncinya nih nah kita tekan saja supaya dia tidak terkunci lagi baru kita tarik nah seperti ini untuk memasangnya kembali kita harus cungkil lagi ya agar dia nanti menganggit lagi seperti ini jadi kita tinggal memasukkannya saja ya jadi kita tinggal memasukkannya saja seperti ini nah sampai berbunyi nah tuh keras lagi tarik ya semoga bermanfaat Jangan Like share komen dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati